Mantan Kepala Kantor Pia Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi harta kekayaannya senilai Rp15,7 miliar. Eko datang ditemani sang istri, Ari Murni Yanti, dan juga dua orang lainnya. Hingga sore ini, klarifikasi terhadap harta milik Eko Darmanto masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Tribunews, Ilham Rian Pratama. Silahkan Ilham. Ya, Sarah dan Tribunews, benar apa yang sudah disebutkan tadi. KPK pada hari ini mengklarifikasi harta kekayaan milik ex-Kepala Kantor Pia Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sebesar Rp15,7 miliar. Eko datang bersama sang istri, yaitu Ari Murni Yanti. Begitu tiba di gedung KPK pagi tadi, Eko tidak banyak bicara. Dia hanya menyebut akan menyampaikan semuanya ketika klarifikasi terhadap dirinya telah selesai. Hingga sore ini, Tribuners, KPK masih mengklarifikasi harta milik Eko Darmanto tersebut. Diketahui, Tribuners, pengklarifikasi yang terhadap harta Eko ini tidak lepas dari gaya hedonis Eko yang kerap memamerkan asetnya di media sosial. Klarifikasi harta Eko juga merupakan buntut dari telah diperiksanya mantan pejabat pajak, Rafael Aluntri Sambodo, beberapa hari lalu. Di mana sebelumnya KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok ASN berharta fantastis di Kemenkeo. KPK menyebut para pejabat tersebut saling terkoneksi satu sama lain. Sehingga hal ini yang menyebabkan KPK mentargetkan untuk memeriksa Eko Darmanto. KPK juga telah menyampaikan tadi melalui pesan tertulis bahwa masih akan memeriksa satu lagi pejabat Kementerian Keuangan. Namun untuk identitasnya belum bisa disampaikan untuk saat ini. Demikian saya dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian Fratama atas laporan Anda. Selamat kembali pertukas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!